Terima kasih pemirsa namasih bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa pemerintah berencana membangun 56 sabudam atau tanggul penahan lahar dingin dan segera menormalisasi sungai yang berhulu di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Pada selasa siang Presiden Joko Ido mengunjungi posko pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Nagari Batu Tabak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain menyerahkan paket bantuan bahan kebutuhan pokok kepada para korban, Presiden juga bercengkrama dengan anak-anak korban bencana dan menyerahkan paket bantuan berupa perlengkapan sekolah. Presiden Joko Ido menyatakan prihatin dan berdukacita atas bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi dan menegaskan pemerintah akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Rencana jangka pendek dari pemerintah yakni segera melakukan normalisasi sungai yang berhulu dari Gunung Marapi. Pemerintah juga berencana membangun 56 sabudah atau tanggul penahan lahar dingin di 25 aliran sungai di kaki Gunung Marapi. Setelah dihitung oleh Kementerian PU dibutuhkan sabudam 56. Yang ada sekarang baru 2. Sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak. Dan saya perintahkan tahun ini harus dimulai. Terutama di tempat-tempat yang sangat penting, ada 6, segera harus dimulai. Jadi saya perintahkan Pak Dirjen, nanti saya perintahkan ke Menteri PU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.